Intro Ya masih Doktoras Indonesia, nah topik kali ini kita akan membahas mengenai bentuk keindahan payudara pada wanita Nah ini memang salah satu ya, karena aduh wanita tuh memang jarang puas gitu kayaknya ya Jadi banyak sekali nih mulai dari rambut, mulai dari wajah, mulai alis lah, bulu mata lah gitu ya Terus turun ke daerah payudara, ini biasanya kalau Valery sendiri ada masalah dengan payudara? Enggak, aku fine-fine aja, tapi mungkin ada pemirsa yang kirim email dan untuk menanyakan ya, mungkin bisa dibacakan Ini aku yang bacain ya, dari venilita24.yahoo.com Dokter mau tanya, saya gadis berusia 24 tahun, ada keinginan untuk membesarkan payudara Saya tertarik dengan filar payudara karena saya takut dioperasi Tapi apa saya, tapi saya dengar filar payudara berbahaya, apa benar? Lalu apa yang harus saya pertimbangkan? Mohon solusinya dok, please Nah ini pertanyaan dari satu pemirsa kita, nah bagaimana dengan penonton di studio? Ada yang masalah dengan ukuran payudara? Gak ada, gak ada? Ada yang mau dibesarkan? Ada yang mau dikecilkan? Nah ini Valery sendiri nih, pernah gak punya teman atau pernah ada cerita mendengar cerita mengenai membesarkan payudara? Pernah sih mungkin ada teman-teman yang nanya kayak, eh gimana ya kalau gue sebesar itu gitu-gitu Mungkin banyak yang bingung juga karena kan cara membesarkan payudara ada dengan cara yang dioperasi Ada juga yang dengan cara di filar saja karena biasanya takut dioperasi jadi filar aja seperti yang tadi ditanya Jadi memang ini kalau masalah filar, masalah tadi kan banyak pilihan ya untuk membesarkan payudara ini bisa dengan filar, bisa dengan pasang implan Ada serang dokter bedah plastik nih yang tentunya paham betul mengenai filar dan implan payudara Endrina dia spesialis bedah plastik, yuk, yuk bida ke sana Halo dok, ya halo dokter Endrina, ya terima kasih sudah datang di Asara Dr. Ros Indonesia nih Nah tadi kita bahas nih ya dengan Valery, dengan Dr. Clau ini mengenai masalah payudara pada wanita Jadi memang sampai saat ini tindakan operasi masih menjadi pilihan utama ya, terutama menggunakan implan yang silikon Jadi dilakukan tindakan operasi kemudian dipasang silikon Nah ini cuma ada beberapa wanita yang memang takut nih dengan namanya operasi gitu ya Terus kemudian pakai filar-filar aja, ini gimana menunjukkan filar nih Dr. Endrina Nah mungkin kita jelasin sedikit ya filarnya ya Ada ini beberapa hal ini yang mungkin saya juga gak pernah lihat ini Gak pernah lihat ya Iya, ini apa? Iya jadi memang saat ini booming tentang filar-filar ini Tapi sebenarnya di tahun 2009 itu sudah banyak sekali orang menggunakan filar payudara Cuma sekarang ini banyak dokter-dokter bukan spesialis, mereka juga mengerjakan Jadi menggunakan asam hyaluronat, jadi kalau dilihat seperti ini Tapi sebenarnya filar itu boleh gak dok? Nah coba lihat dulu bahannya, jadi tahu ya Nah kayak seperti ini Dan ini disuntikan, jadi dia mengisi ruang kosong gitu ya? Nah ini intinya mengisi ruang kosong, ini isinya asam hyaluronat ya Nah jadi nanti sebenarnya hilang di dalam 6 bulan sampai setahun Jadi kempes lagi? Kempes lagi Kempes lagi, jadi isi lagi Nah yang ditemukan apa? Jadi di belahan dunia lain seperti di negara Belanda maupun Amerika Penggunaan filar ini hanya boleh untuk wajah Kenapa? Karena yang tadi kalau di daerah payudara itu resikonya besar Apa itu resikonya dok? Ya mungkin kita ada berita yang sempat sampai kematian gitu ya Yang meledak itu ya dokter Oh bukan kematian Apa yang meledak? Payudara yang terlalu besar terus meledak? Lagi-lagi di dalam penerbangan Terus tema tekanannya Berubah kemudian meledak Itu huax Jadi apa doknya huax? Jadi yang benar gini, jadi saya contohnya Jadi ini contoh Kalau untuk payudara biasa digunakan yang seperti ini Nah bayangkan ini di pembuluh darah, di payudara itu banyak sekali ya Jadi kalau kita masukkan blind, dia tidak tahu anatomi Ini bisa taruh, ujungnya bisa masuk ke pembuluh darah Dan kita masukkan cairan ini Jadi tadi asam jeluronatnya itu Masuk ke pembuluh darah? Itu kan jenis filler yang lain Bahannya polylactic acid Jadi tahannya, bedanya apa sama yang ini? Ini tahannya 6 bulan, sampai 1 tahun, kalau itu sampai 2 tahun, 3 tahun Jadi lebih jangka panjang Nah dok, tadi kan dokter Boy sudah nanya, bisa gak dibokong? Nah tapi kan paling sering filler itu di wajah ya, tadi ya di hidung Nah itu bedanya apa sama filler yang di payudara ataupun di bokong? Ya, basicnya bahannya sama Seperti ini, yang untuk payudara ya, yang sering dipakai orang itu Cuma bedanya di volume Kita tahu contoh ini Volumenya kan 300 cc Berarti masing-masing harus isi 300 cc filler untuk mencapai payudara Jadi kalau di wajah? Kurang lebih hampir 600 cc kan Dan ini volume ini mahal sekali Jadi secara kos pun kasihan pasien artinya Selain risiko medis dan secara ekonomis juga banyak memberakan Tapi kalau untuk yang di wajah? Kalau di wajah seperti ini Jadi dia biasanya 1 cc Paling banyak kalau masih 30-40, bisa 1 cukup untuk 1 wajah 1 cc? 1 cc Ya jadi memang filler wajah itu ada risiko juga sebenarnya Sampai kebutaan stroke pun ada Kenapa? Karena risiko masuk pembuluh darah tetap ada Makanya sekarang dia pakai jarum-jarum yang tumpul seperti ini Supaya tidak injiri pada pembuluh darah Hidung, dagu gitu semuanya pakai ini? Ya, kebanyakan ini sekarang Kalau misalnya ini tadi kan tidak dianjurkan nih untuk payudara Nah jadi apa dok alternatif selain ini? Filler tadi? Ya, jadi tetap sebagai praktisi ya Jadi yang paling ideal tetap implant payudara Oh implant Penggunaan silikon? Ya, penggunaan silikon Silikon Alternatif kedua penggunaan fat transfer Ya ternyata ini silikon ini ada ukurannya macam-macam ya Nah ini mas yang tadi mana nih mas? Mas sini mas, udah pernah pegang silikon belum mas? Sini mas Nih ya, ini ada tiga bentuk, tiga ukuran dari silikon Ini silikon ini biasanya disisipkan di bawah payudara supaya payudaranya kelihatan gede Coba dipegang Wah, aduh ini megangnya udah profesional banget nih ya Oke mas, terima kasih mas Nah ini gimana nih dok? Pemilihan ukuran silikon Nah ini siapa yang menentukan? Dari pasien kah? Atau dari dokter kah? Gimana? Ini pertanyaan bagus sekali ya Jadi biasanya konsultasi untuk beda plastik terutama estetika itu konsultasi antara keinginan pasien Dan apa yang menurut dokter baik Jadi disitu seninya Dan sekarang itu ada tiga dimensi konsultasi Jadi pasien bisa melihat payudaranya seperti apa sesudahnya Jadi bener-bener virtual Dia bisa bahkan sampai pakai kacamata khusus Nanti lihat ke bawah payudaranya sudah sebesar yang diinginkan Nah terus dok ada juga yang dikatakan salin katanya Nah bedanya apa? Jadi pertanyaan bagus sekali ya Jadi dulu memang di Amerika sempat di ban untuk silikon Dilarang ya? Dilarang karena tidak boleh dianggap mengakibatkan kanser sama sakit sendi Sakit autoimun ya Jadi mereka menggunakan salin Basically salin itu ini Cairan jarum psikologis Ini ya Nah basically ini Nah kantongnya sama dengan kantong silikon Ini bukan kantong benernya ya Jadi prinsipnya cairan ini harus masuk ke kantong Ini enggak ada silikon dalamnya Jadi dikembangkan Jadi ada katup di belakang Ada kosong isinya Kosong isinya kemudian diisi Di emisi Ada selang kecil Terus nanti pakai jarum suntik dimasukkan Sesuai keinginan pasien dan indahnya untuk simetris ya Jadi tadi antara salin Antara penggunakan dengan silikon Ini ada yang lebih baik atau masing-masing punya keuntungan kekurangan? Ya Jadi kalau di tadi sudah dicoba Di pegangnya bagaimana mas? Oke Ya ini pasti lebih enak silikon Kalau ini ya air gitu ya Dan kerugiannya yang ini yang bisa bocor justru Oh yang salin yang lebih baik ya Kalau untuk semua ini dari filler sampai silikon Itu dari usia berapa baiknya dok? Nah ini pertanyaan usia ini curiga nih Karena tadi yang nanya usia 24 tahun Iya Nenek-nenek kan biasanya udah menoposnya Udah turun payudaranya Kemudian masih boleh enggak seperti itu? Oh boleh Jadi biasanya Kalau untuk yang payudara turun Kita kombinasi dengan mengencangkan Jadi satu tahap Kita kencangkan payudara Dimasukkan implan juga Jadi rentang usianya? Kalau di Amerika Dia pakai guidelines 21 Dari sisi legal ya Tapi sekarang trennya Anak SMA di Amerika pun Sudah mengerjakan 21 sampai? Iya 21 sampai Nggak ada batas Nggak ada batas Nah tapi itu kalau dari sisi kedokterannya Gimana nggak apa-apa Baiknya tetap 21 tahun Ya jadi basically saat payudara Sudah berhenti bertumbuh Jadi ya payudara Ya 18 sudah oke Dianggap oke Nah ini buat penonton Buat pemeriksa di rumah nih Pak Nasara nih pengen melakukan Pemasangan tadi ya pada payudara ini Sebenarnya apa yang harus diperhatikan nih Untuk membesarkan payudara nih? Nah jadi yang paling penting tadi Safety ya Safety ya jadi keamanannya ya Jadi filler itu bukan Menjadi pilihan Filler bukan pilihan Sudah dilarang Jadi jangan isi filler-filler Karena komplikasinya bisa long term Seumur hidup Bahkan bisa jadi kematian Jadi kematian Nah Valery bisa dikasih tahu Tadi ke temannya kan Tadi temannya katanya Nggak mau operasi ya Maunya filler gitu Oke kemudian apa lagi Yang kedua Implant menjadi pilihan kan Berarti harus ke dokter beda plastik Jadi bisa website kita ada di perapi Penyimpunan spesialis beda plastik Indonesia Bisa lihat Pilih dokter disana Jadi yang paling penting tadi Kalau mau membesarkan ukuran payudara Harus konsultasi dengan ahlinya Iya Itu yang paling penting Ya jadi pemirsa itu tadi Yang sudah disampaikan oleh dokter Andrina Masalah untuk membesarkan payudara Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih banyak dokter Dan juga dokter Kaleri Terima kasih banyak Ya informasinya sangat bermanfaat sekali Sangat bermanfaat Ya sampai jumpa Di episode selanjutnya Temukan sehat yang sungguhnya Hanya dokter Os Indonesia Terima kasih banyak Jangan lupa menambahkan logo Salah satu atau lebih Perusahaan-perusahaan di Transmedia Serta lakukan juga Aktivitas kreatif Piala Dunia kamu Seperti juggling bola Lomba menggiling bola Dance Piala Dunia Atau aktivitas seru lainnya Segera upload foto dan video Aktivitas Piala Dunia Di sekitar lingkungan Yang sudah dihias Kedetik.com Kampung Piala Dunia Rai hadiah total 100 juta Di setiap bulannya Masing-masing 10 juta Untuk 10 kampung Di bulan April 10 juta Untuk 10 kampung Di bulan Mei Dan 10 juta Untuk 10 kampung Di bulan Juni Dan pada putaran final Piala Dunia Di bulan Juli Akan dipilih Pemenang kampung terbaik Berhadiah 100 juta Untuk kampung terbaik pertama 50 juta Untuk kampung terbaik kedua Dan 25 juta Untuk kampung terbaik ketiga Serta masing-masing Senilai 15 juta Untuk 5 kampung Pemenang harapan Untuk informasi lebih lengkap Kunjungi Detik.com Slash kampung Piala Dunia Jangan sia-siakan Kesempatan ini Meriahkan Piala Dunia 2018 Bersama Transmedia Jangan sia-siakan 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 Jangan sia-siakan